Sebanyak 580 anggota DPR RI resmi dilanti kemarin. Dari ratusan wakil rakyat tersebut, saudara, tak hanya muncul wajah baru, tapi juga ada banyak sekali anak-anak muda yang semangat dengan misi mereka. Kita akan membahas soal wajah baru dan energi anak muda di DPR bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat bersama Hilary Brigitta Lasut. Selamat pagi, Hilary. Selamat pagi. Halo, kemudian juga ada anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, ada Abraham Srijaya. Selamat pagi, Abraham. Selamat pagi semuanya. Kemudian juga di studio ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Mbak Adisi, Mbak Abraham, Mbak Hilary. Oke, ini kan kita semangat sekali kemarin melihat wajah-wajah baru, selain wajah-wajah yang populer, selebritas begitu, tapi juga ada banyak sekali anak-anak muda, genzi begitu ya. Walaupun ini bagi Hilary ini bukan kali pertama, ini periode kedua Hilary kembali melenggang ke Senayan. Dan untuk kedua kalinya ini, Hilary, misi apa yang kemudian ingin Anda bawa? Kemarin kan kalau tidak salah Anda berada di komisi tiga ya, di bidang hukum. Nah, kalau untuk tahun ini, di 2024-2029, akan di komisi berapa Anda tertarik ataukah masih di komisi tiga? Mungkin pasti sama dengan Mas Abraham ya, Pak Abraham, bahwa saya mungkin juga ingin kembali berada di komisi tiga, karena yang menjadi fokus utama saya, kalau tadi Mbak Nafa Urba sempat bilang fokus di dunia pendidikan, saya sangat melihat bahwa Indonesia ini perlu orang-orang yang memperhatikan betul penerapan dan juga bagaimana para aparat hukum ini menjalankan tugasan tanggung jawabnya. Mungkin bukan dari terlalu dari segi legislasi, karena tidak banyak mungkin selain eru perampasan aset yang bisa kita tekankan di dalam dunia legislasi, tapi dari sisi pengawasannya. Dari sisi pengawasan tentunya masih perlu sekali orang-orang yang serius untuk mengawasi bagaimana Indonesia menerapkan hukumnya dan juga bagaimana aparat kita untuk melakukan eksekusinya. Menarik sekali, Anda menyinggung soal perampasan aset yang sampai saat ini juga masih belum jelas arahnya kemana. Apakah ini akan didorong kembali oleh Anda dan juga teman-teman di komisi tiga, jika nanti memang Anda ditempatkan di komisi tiga, Hillary? Saya rasa mungkin ketika dalam eru perampasan aset itu masih terbuka untuk ada masukan dan juga mungkin ada beberapa sedikit revisi terhadap beberapa klausul yang menjadi kontroversi, saya rasa tidak menutup kemungkinan eru perampasan aset bukan hanya disuarakan oleh saya, tapi juga Mas Abraham dan beberapa anggota komisi tiga lainnya sekiranya kami bisa ditempatkan di komisi tiga. Dan karena ini jadi fokus dari masyarakat tentunya untuk dibahas menjadi salah satu poin yang sangat menarik dan tentunya secara politis juga ini sebenarnya cukup menggigit karena para anggota dewan sebenarnya mendapatkan keuntungan dari mendukung eru perampasan aset karena dapat meraih simpati dari masyarakat. Sehingga saya rasa tidak menutup kemungkinan pasti eru perampasan aset ini menjadi salah satu eru yang cukup hot untuk dibahas. Oke baik, saya ke Abraham. Bung Abraham ini menarik sekali, Anda ini kan sudah sukses ya jadi pengacara, pengusaha juga, pendidikan juga sudah sampai S3 di bidang hukum. Nah saya penasaran kenapa kemudian seorang Abraham Senjaya ini memilih untuk menjadi wakil rakyat? Ya, terima kasih. Yang pertama ada ketidakpuasan dari diri saya dan para anak muda kelihatannya terhadap anggota DPR yang kemarin menjabat. Sehingga banyak sekali anak muda yang terjun dan terbukti dapat menubangkan incumbent. Tentunya kita ingin ke depan ini anak-anak muda yang masuk ke DPR ini secara umum bisa memberikan transparansi, akuntabilitas, etika anggota DPR yang lebih baik. Nah serta sesuai pidatonya Mbak Buan mengajak partisipasi publik terhadap pembuatan undang-undang, legislasi maupun pengawasan terhadap pemerintah. Oke, Bung Abraham ini kalau berarti Anda mantap kalau bisa dikatakan akan ke komisi 3 begitu ya sesuai dengan background hukum Anda? Saya, itu keputusan di Ketua Umum dan Ketua Praksi namun saya meminta karena memang ada tujuan tersendiri dari saya, kenapa kok saya mau masuk di komisi 3. Termasuk, kebetulan RUU Perampasan Aset ini masuk dalam disertasi saya S3. Saya punya pandangan yang agak berbeda terhadap masyarakat pada umumnya. Apa itu? RUU Perampasan Aset ini tujuannya adalah untuk mengembalikan kerugian negara yang dialami pada tindak bedana korupsi. Sebetulnya esensinya adalah itu. Tapi apa yang ada di RUU Perampasan Aset hari ini itu adalah tindak bedana secara general. Jadi bukan hanya korupsi, tapi seluruh pendapatan yang secara ini gagal itu dapat dilakukan perampasan aset. Dan ini sangat berbahaya karena bisa berpotensi untuk terjadi penyelemengan penegakan hukum. Maka dari itu saran dari kami adalah bukan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini disahkan, namun direvisi Undang-Undang Tindak Bedana Korupsi dengan memasukkan perampasan aset di dalamnya. Oke. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Karena rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini sifatnya general. Artinya apa? Terkait tindak bedana lain selain tindak bedana korupsi, juga dapat dilakukan perampasan aset yang pada umumnya sekarang penegakan hukum masih belum berjalan dengan se-yogyanya. Kurang lebih. Oke, tapi kemudian yang saya tanyakan adalah ketika, ini kan masih bersemangat begitu ya, semangatnya optimismenya menyala betul ya, ibaratnya ya kalau kata Genzi gitu ya, menyala abangku gitu. Tapi bagaimana kemudian ketika pandangan-pandangan Anda ini kemudian terbentur dengan pandangan politik setiap partai politik atau fraksi Anda? Nah, makanya RUU Perampasan Aset ini harus dibahas dulu. Kan-kan saya lihat selama ini RUU Perampasan Aset ini hanya mencuat, ayo RUU Perampasan Aset tapi nggak pernah dibahas. Bahkan saya ingin tanya kepada teman-teman yang di fraksi sebelum kita memberikan pendapat, lebih baik dibaca dulu RUU-nya. RUU-nya dibaca dulu dan dibahas dulu. Apa yang kita mau bicarakan, apa yang kita mau debat kalau RUU-nya aja belum pernah dibaca sama mereka. Kan gitu. Oke, jadi Mbak Hillary, sebenarnya apa sih kendalanya? Memang kalau dari beberapa pembahasan, walaupun di saat mencuatnya RUU Perampasan Aset ini saya sudah dipindahkan ke Komisi 1, saya melihat bahwa ada potensi di mana malah RUU Perampasan Aset ini bisa menjadi alat politik. Nah ini yang perlu kita khawatirkan, mengingat posisi Indonesia saat ini di mana pemerintahannya sudah hampir tidak ada oposisi. Tentu fraksi-fraksi juga para wakil rakyat ini harus berpikir dengan baik bagaimana di bawah politik kapal besar, kita harus bisa tetap menyuarakan aspirasi rakyat tanpa tekanan. Nah ini yang menjadi satu hal yang mengkhawatirkan. Kebetulan S3 saya juga sama, berhubungan juga dengan tindak pidana korupsi, dan bagaimana undang-undang itu kemudian bisa mudah dipakai untuk menjadi alat politik, dan juga untuk kriminalisasi. Ini salah satu alasan mengapa Cak Imin pernah bilang bahwa aparat hukum atau juga sistem hukum di Indonesia tidak memungkinkan untuk adanya oposisi. Nah ini yang kita kaitkan, jangan sampai RUU Perampasan Aset ini malah mungkin bisa menjadi alasan dan kenapa hampir tidak ada oposisi di dalam parlemen. Misalnya, itu menjadi hal yang sangat kita khawatirkan saat ini, khususnya sebagai generasi muda, yang sudah ada di dunia politik, yang cukup berpengalaman dan saya sudah pernah ada di dalam, bagaimana kita melihat bahwa tidak mudah untuk seseorang menyampaikan aspirasi dan suaranya, walaupun dia anak muda, karena bagaimanapun juga secara hukum di Indonesia, ketika kita mencari celahnya, ketika kita mencari salahnya, mencari kurangnya, seseorang itu pasti bisa ditemukan salahnya, kurangnya. Bahkan ketika kita salah bicara saja, ternyata bisa dijadikan mungkin penistaan agama, bisa dijadikan pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Ini menjadi terlalu mengkhawatirkan, sehingga jangan sampai RUU Perampasan Aset ini bukan membela nasib dan hak masyarakat, tapi ternyata malah menyandra penanggung jawab aspirasi rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan lantang, karena takut terlalu banyak pintu kriminalisasi. Padahal di Indonesia ini, undang-undang tipikor khususnya yang paling ditakuti oleh para politisi. Biasanya itu undang-undang tipikor sudah dirubah menjadi delik material ya, di mana harus ada kerugian negaranya. Bukan seperti di jaman dulu ya, tidak ada kerugian negara, potensi-potensinya saja bisa dijadikan pintu kriminalisasi. Nah ini yang membuat kita khawatir, dan jangan sampai RUU Perampasan Aset ini bukan malah menguntungkan rakyat, tapi ternyata malah merugikan rakyat. Oke, menarik sekali saya melihat pagi-pagi dua nama ini, dua wajah ini, walaupun Mbak Hillary kita tahu ini merupakan periode kedua, tapi ini langsung Abraham, kemudian Hillary juga langsung tegas mengatakan soal, menyinggung soal RUU Perampasan Aset. Padahal saya baru mau menyinggung soal bagaimana, akan seperti apa nanti ke depannya, tapi langsung makdes-desemangat sekali gitu, optimisnya saya senang sekali. Tapi begini, apakah optimis ini akan berlangsung di awal saja, atau seperti apa nanti Anda melihatnya? Kalau yang sudah-sudah nih, Kang Ujang. Ya saya melihat pertama positif dulu ya, bagaimana anak muda ingin punya kontribusi besar dalam konteks pembangunan bangsa melalui legislasi itu. Nah kalau kita lihat bayangan saya, dulu misalkan ketika Nadiem jadi menteri itu saya senang, anak muda, tapi di tengah jalan juga nggak bagus. Oleh karena itu, tadi kalau di awal Mbak Hillary, Mas Abraham punya konsepsi, punya ide dan gagasan dalam konteks pembangun bangsa dalam, katakanlah pembangunan sebuah undang-undang, maka itu perlu dilanjutkan. Jadi jangan sampai kendor di tengah jalan, karena biasanya kalau sudah berhadapan dengan praksi, ini agak sulit. Nah itu tadi yang saya bilang, kalau berbetul dengan praksi. Saya dari 2011 sampai 2016, saya pernah jadi staf khusus ketua DPR juga, agak sedikit paham terkait dengan formulasi itu. Karena banyak senior saya, banyak teman-teman saya juga di DPR yang lama juga mengatakan, ketika sudah keras, ketika ditelepon oleh ketua umum partai juga diam, nggak bisa apa-apa juga. Dan ini terjadi di hampir semua partai, karena pengendali dari semua itu partai politik yang ada dalam praksi. Tetapi tadi kita tidak boleh membatasi, ya apa namanya, potensi-potensi beliau-beliau itu, potensi itu harus tumbuh kembang, menjadi sebuah produk legislasi yang memang mumpuni, yang punya kualitas. Nah ini yang kita harapkan, kan tuntutan publik itu hanya dua dalam konteks legislasi. Pertama, kuantitasnya diperbanyak, katakanlah agar tidak dianggap tidak kerja kan. Lalu di saat yang sama, membangun kualitas yang mumpuni dalam konteks membuat produk itu. Nah sehingga ukurannya jelas bahwa mereka yang berprestasi, mereka yang bagus, mereka yang punya kapasitas, akan dinilai dengan baik. Tetapi tadi ada benturan-benturan ketika idealisme itu dibangun, kadang-kadang ada tembok besar ya, itu namanya partai politik. Suka tidak suka akan berbenturan dengan itu, dan itu pengalaman lama. Yang kedua saya ingin mengatakan, Mbak Adisti ya, saya menghargai apa yang disampaikan oleh beliau-beliau berdua ya. Kenapa? Di Komisi Tiga membangun sebuah konstruksi keadilan ke depan. Karena musuh kita ini kan sebenarnya salah satunya keadilan, yang harus ditopang dengan penegakan hukum yang baik. Nah reformasi ada, kalau saya mengikuti teorinya Burju itu, kita ini tidak ada yang berubah reformasi ini. Mestinya kan berubah ekonomi hukum. Tapi tidak ada, kenapa? Mentalitas kita tidak pernah berubah. Sebagai bangsa, tidak ada. Korupsinya makin naik kok, makin tinggi. Adalah ada revolusi mental ya? Ya, catatan saya maksudnya gini Mbak Adisti, itu kita hargai sebagai anak muda yang punya idealisme, yang ingin ada di Komisi Tiga untuk membangun hukum yang lebih baik. Itu kita hormati. Tetapi di saat yang sama, di priori yang lalu-lalu saya katakan, Mbak, ada seorang gubernur yang tadinya mantan anggota DPR, dia berkasus. Anaknya jadi anggota DPR di Komisi Tiga. Dan mengamankan kasusnya, sang gubernur ini. Tetapi dua-duanya masuk penjara juga. Yang satu disikat oleh kejaksaan, yang satu oleh KPK. Ini pengalaman, saya tidak mau sebutkan orangnya dan partnernya mana. Tapi terjadi. Tetapi saya tidak mau seudon, saya meyakini Mbak Hilary, Mbak Abraham adalah anak muda potensial, yang punya tapasitas, yang oke, ingin membangun bangsa melalui hukum di Komisi Tiga. Saya meyakini, saya termasuk yang optimis dalam konteks itu. Anda termasuk juga yang optimis, saya juga optimis. Begitu dengan dua anak muda, ada Mbak Hilary dan juga ada Mas Abraham juga di sini. Nah, ini juga yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua nanti setelah jeda. Tapi ya, dijawabnya Mbak Hilary dan juga Mas Abraham. Karena gini, DPR ini kan selama ini dikritik ya, karena dianggap kurang bisa peka mendengar suara aspirasi rakyat kecil sebagai anak muda dan anggota baru DPR. Apakah Anda yakin nantinya bisa mengubah anggapan tersebut menjadi DPR yang bisa peka terhadap aspirasi rakyat dan juga mendengar aspirasi rakyat? Jangan dijawab dulu, usaha jeda kami akan kembali. Laf-laf bersama kami.